segiling atau pompa kayaknya iya pompa siap ya pompa dapet pompa wih kemarin digital gua itu mau ngerakit kayak gini nih om maksudnya forbidden terlarang tapi mungkin nanti gua akan rubah kebisanya nih jadi for teras rakit forbidden dreadnought dari frame beneran ini sepeda ada di Indonesia seperti apa prosesnya simak terus what's up rokenro gua ada di teras MTB lagi mau ngepoin barang ajaib lagi yang baru mereka masukin sepeda yang baru aja kita bahas teras MTB itu terkenal sebagai sebuah bike shop and service yang suka masukin barang-barang dan sepeda-sepeda yang lagi nge-hitch di luar sana yang sangat ajaib yang sangat canggih tapi masih langka di Indonesia mereka bisa masukin dan untuk bisa jadi saksi proses perakitan sepeda di teras MTB itu rasanya beruntung banget terima kasih 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 selamat as similar terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Udah, sebelum kita mulai, kita buka dulu, karena kita sudah memenuhi protokol. Kita sudah swipe tadi ya? Sudah. Swipe kiri, swipe kanan. Jadi guys, Om Widhi ini terkenal suka masukin sepeda-sepeda yang lagi nge-hitch di luar sana. Belum ada yang masuk, belum apa, tiba-tiba dia sudah menyeludupkan sepeda-sepeda. Wah, saya tidak menyelundupkan dong ya. Dan kali ini kita punya Forbidden Dreadnought. Dreadnought. Yang lu tadi sudah lihat sendiri, proses perakitannya seperti apa. Sekarang kita bincang-bincang, gue ingin tanya banyak hal. Pertanyaan pertama, langsung. Apa itu? Sebelum Dreadnought, udah masukin sepeda ajaib apa aja sih? Kalau beberapa merek sih, ya sebenarnya sih hampir semua kan di sini ada ya. Specialized, Santa Cruz, Yeti. Kalau dulu, kebanyakan main DH ya. Jadi main DH, dulu sempet. Dulu pernah, YT itu, saya senang nge-fan sama Aaron Gwyn. Begitu dia pindah ke, apa, YT. Akhirnya saya hunting, saya harus dapet. Itu 2S ya? 2S, betul. Gue taunya Om Nadi itu pernah masukin Evil. Evil. Oh, iya, 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 iya. Ada apa, Evil Reckoning. Evil Reckoning pernah, Insurgent pernah, Insurgent pada saat 27. Karena bentuknya aja ya, bentuknya saya. Paling ideal sebenarnya Evil ya? Iya, senang bentuknya gitu loh. Trafesium. Evil Reckoning pernah, terus apa lagi ya? Biasanya ketika keluar model baru, apapun brandnya, biasanya kita tetap minta ke distributor di sini, sama atau kalau memang di sini memang tidak ada distributornya, ya kita hunting ke negara-negara tertangga yang punya, yang ada di distribusi. Salah satunya ini, guys. Salah satunya ini. Ketika pesen sepeda, itu tuh memang ada yang order dulu ke Om Widi atau emang Om Widi yang aku pengen ambil sepeda deh? Kalau saya senang, biasanya saya mencoba mencari di mana yang ada gitu. Utapanya dapet info harganya berapa dan sebagainya, kemudian kalau saya beli shipping-nya berapa, importex-nya berapa, baru ya udah beli. Gitu kira-kira. Bukan berdasarkan order untuk beberapa sepeda, bukan berdasarkan order, tapi berdasarkan keinginan sendiri. Keinginan dulu. Tapi biasanya ketika sudah sampai, itu banyak yang kepingin. Nah, itu. Akhirnya ya udah, berusaha mencari stok lagi di mana yang ada. Orang lain tuh kebanyakan tuh mikirnya Forbidden Druid. Kenapa sih milih Forbidden Dreadnought? Forbidden Druid itu memang dari awal bentuknya saya senang ya. Terus mereknya juga merek. Saya belum lama mendengarnya gitu. Tapi begitu melihat yang Druid itu kok bagus ya? Cuma setelah saya baca, itu travelnya kan 130. Buat main Enduro kayaknya kok kurang. Nah, tiba-tiba 2021 kok kelihatan ada Dreadnought. Travelnya 154. Gitu. Depan pakai 170 ya? Oh iya, satu lagi sebenarnya. Kenapa sih suka dengan akhirnya memutuskan beli Dreadnought? Jadi gini, kalau kita beli rantai, rantai itu kan harganya lumayan ya. Jadi sayang kalau dipotong gitu loh. Tetep otak pedagang. Sayang kalau dipotong. Kita beli rantainya mahal. Terus dipotong. Sayang kan? Jadi biarkan aja yang rantainya panjang. Gak ada sisa. Karena ini high pivot. High pivot. Selain tadi soal rantai, keistimewaan Dreadnought menurut lo apa? Dreadnought kalau bicara istimewanya apa? Ini belum dipakai. Jadi belum tahu keistimewaannya. Ini belum dipakai. Ini baru mau pakai. Kemarin mau berangkat hujan. Ya udah cancel lagi, cancel lagi. Nah jadi keistimewaannya. Jadi emang berdasarkan visual dulu awalnya ya? Visual dulu. Secara visual lihat bentuknya bagus. Seneng. Kemudian kalau nanti istimewanya apa. Setelah kita coba baru tahu rasanya seperti apa. Tapi yang pasti istimewanya yang pertama. Oh yang pertama di Indonesia. Yang pertama. Yang pertama. Ini pertama di Indonesia guys. Gila. Dapet gue dua kali eh. Sepeda pertama di Indonesia. Harus. Oh iya. Satu lagi si Dokter Yoyo. Dokter Yoyo. Wah iya buat itu. Satu itu satu lagi ini. Gue kemarin sempat nyobain ini. Karena gue sempat. Apa ya. Rada-rada skeptis. Ngelihat Dreadnought. Kok kayak kotak. Banget gitu. Terus kok kayak rendah banget. Tapi pas dinaikin. Ternyata di situ beauty nya gitu. Harus bersama orangnya. Baru kelihatan ganteng. Ya. Jadi ini. Situp. Mungkin karena. Apa ya. Lebih slope kali ya. Jadi kelihatannya berasa. Iya gitu. Berasa pendek. Tapi akhirnya situpnya panjang. Mungkin situp panjangnya. Dibuat gede. Itu karena. Karena mengakomodir panjangnya kali ya. Oke. Jadi harus. Kuat disitunya. Tujuan lu pakai komponen-komponen yang nempel di sini apa aja. Part-part ini. Tujuannya sebenarnya untuk apa. Sebenarnya kemarin ini datang kan. Hanya frame only. Kemudian. Mau jadiin full bike. Tapi. Kalau harus. Beli di. Toko. Saya nggak dapat diskon. Jadi ya udahlah. Pakai part bekas saya yang ada. Saya pindah-pindahin ke sini gitu. Itu satu. Yang kedua. Video ini saya rencanakan untuk race. Oke. Untuk race. Pembalap saya. Rider saya gitu. Jadi. Mau dipakai siapa nanti rencananya? Nanti dipakai sama Yoris Sahara. Wih. Di race enduro ya. Gitu. Jadi memang disusunnya untuk spek race ya. Untuk spek race. Oke. Kalau udah selesai race. Bawa pulang. Terus? Saya pakai. Dengan spek yang sama. Dengan spek yang sama. Oke. Jadi. Ries. Kamu pakai pas race aja ya. Hehehe. Habis itu gue lagi. Hehehe. Nah. Ini kan. Gue pertama kali lihat ya. Maksudnya gue selama ini. Paling canggih. Rear shock. Itu yang gue tahu adalah. Extoria. Oke. Ya. Terus tiba-tiba ini ada. Push Industries ya. Kenapa push itu? Kenapa nggak. Ohlins. Secara. Teras kan. Ohlins banget gitu. Ohlins. Ohlins. Sebenarnya frame ini. Eh. Kalau kita beli frame ini gitu ya. Itu ada. Basenya. Dapat rear shocknya itu. Fox. Hmm. Float X2. Ya. Float X2 2021. Kemudian. Itu yang udah yang. Udah yang terbarui sebenarnya sih. Sebenarnya sih udah. Udah. Udah sangat enak juga itu gitu. Ada optionnya. Artinya kalau kita mau pakai. Ext. Itu. Nambah. Berapa dollar gitu. Kemudian juga ketika ganti. Pakai. Push 11 ini juga. Nambahnya. Ada gitu. Ini push. Di level yang tertinggi. Yang tertinggi. Di negara tetangga ini. Harga jualnya itu. 4550. Kalau masalah. Dollar. Saya pesen dari. Singapura. Oh Singapura. Ya. Pada saat. Pesan ini kan sebenarnya sudah. Begitu. Rilis produk barunya. Dreadnought itu. Saya hubungi. Ternyata barangnya belum ada. Oke. Jadi saya. Pre-order dulu. Ya sebenarnya setengah gak sabar sih. Cuma ya. Ya gimana lah gitu. Ibu. Baru banget. Baru banget gue bahas guys. Tiba-tiba udah nongol di sini kan. Kesannya bahasan gue malah jadi basi. Gimana. Ha ha ha. Rencana. Mau dijual gak? Kalau ini belum. Belum. Ya. Kalau ini belum. Tapi. Gini. Ada. Ada orderan berikutnya perkiraan itu bulan Juli. Ya. Bulan Juli. Kalau ada. Mungkin ya nanti bisa. Eh. Bisa dapet. Artinya kalau. Kalau disana memang ada stok sisanya. Mungkin kita. Bagi ya. Saya bisa beli lagi. Oke. Oke. Kalau misalnya. Bisa nyetoknya di sini nih. Hmm. Rencana mau lepas berapa? Hmm. Jangan berani-ani dulu deh. Hehehe. Susah dapetnya. Ini gue udah nyiapin duit nih. Hehehe. Transfer aja transfer ya. Transfer ya. Transfer ya. Ya ya ntar gue transfer. Itu kan bisa kan virtual account. Virtual account. Ya ya ya. Udah kan. Ini virtual account bisa. Berikutnya. Kedepan-depannya. Hmm. Mau masukin. Barang apalagi. Hmm. Propane. Oh Propane. Yang dipegang Remy Matt Tyler. Yoi. Oke. Itu pengen banget. Sampai. Susah. Sampai sekarang. Sampai sekarang belum dikasih juga gitu. Jadi. Hmm. Itu bisa direct sale. Tapi kayaknya. Kirim ke sini kayaknya belum bisa. Dari kemarin saya cek di webnya itu. Kirim ke sini nggak bisa. Belum bisa gitu. Kalau Propane. Kalian setuju nggak kalau gue bahas Propane? Oke kira-kira itu bahasan kita kali ini. Oke. Forbidden Dreadnought. Bersama Om Widdy Teras. Dan juga dengan Rock and Roll Daddy. Jadi kalau kalian mau cari sepeda-sepeda canggih. Yang langka. Yang masih belum ada di Indonesia. Hubungin dulu. Hubungin. Ke Meras MTV. Bisa ke Rock and Roll Daddy juga bisa. Atau ke gue. Ya. Berarti sekitar 15% lah kalau ke gue. Iya. Tapi mereka nggak tahu kalau ada 15%. Oh iya. Mereka nggak tahu. Pokoknya lebih murah. Oh iya. Lebih murah. Maksudnya 15% lebih murah. Iya. Bukan 15% fee. Hahaha. Oke. Cukup sekian dari gue. Siap. Kita sambut Om Widdy. Terima kasih. Semoga Dreadnought nya bisa segera turun dan menang podium. Amin. Amin. Oke guys. Oke. Sekian dari gue. Rock and Roll. Booneuly. Boi. Bok tare Pearson cucineng. But just wait a little. Siap. iPhones